Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fitra Romadoni Nasution, S.A.M.H Saya pada hari ini kedatangan Saudara Aib Dimana kedatangan Saudara Aib ini Beliau telah menghubungi saya Mengingat beliau juga meminta bantuan hukum kepada saya Saudara Aib, apakah kabarnya baik dan sehat? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat Kenapa Aib menemui Fitra Nasution? Apa yang mengendaki Saudara sehingga Saudara menemui saya? Kebetulan kemarin itu saya melihat berita Bapak muncul Yang katanya ingin memberikan bantuan hukum kepada saya Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Berkenan ingin mendampingi saya Saya ingin memberikan bantuan hukum kepada Aib itu Sepanjang Aib memberikan keterangan yang benar Dan komitmen menegakkan hukum dan keadilan Apakah Saudara Aib itu memberikan keterangan yang benar atau tidak? Benar Pak Baik, Saudara Aib Karena memang ini tuduhan-tuduhan itu banyak sekali terhadap diri Aib Saya juga berterima kasih atas kedatangannya Ya tentunya ini saya hargai upaya Aib untuk menghubungi saya Tentunya saya berterima kasih atas upaya yang Saudara lakukan Aib saya ingin menanyakan terhadap Aib Terkait dengan adanya yang bernama Dede Ya Dede Yang menyatakan berbagai macam ragam terhadap Ibti Rudiana Saya ingin tanyakan ini karena ini menyangkut dengan nama baik klaim saya Tentunya Pak Rudiana Dimana Dede itu menuding bahwasannya Beliau itu disuruh oleh Rudiana Untuk menjadi saksi Dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana Sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana Apakah itu benar? Itu semua tidak benar Pak Tidak benar ya? Tidak benar Pak Oke Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari? Sehingga itu tidak benar menurut Saudara Di tanggal 27 Agustus itu Di malam kejadian itu Dede itu bersama saya Pak Jadi itu tidak ada yang namanya disetting sama Pak Rudiana Disuruh sama Pak Rudiana itu tidak ada Pak Itu sudah dari kepribadian saya sendiri Pak Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ Pak Oke Ini saya dengar informasinya katanya Tanggal 31 Agustus itu Bahwasannya tidak ketemu dengan Rudiana Benar gak itu? Tidak benar Pak Jadi tanggal 31 Agustus itu Aeb sama Dede ada ya? Ada Pak Ada Dimana Aeb dan Dede pada tanggal 27 Agustus? 31 Agustus 31 Agustus itu saya di Pores Pak Iya gitu Saya dipanggil ke Pores Untuk dimintai keterangan di situ Pak oleh penyidik Saya ingin tanya kepada Aeb itu Sekali lagi apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini Agar dimintai keterangan dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana Agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan Kejar batu Ada pemukulan bambu dan lain sebagian macamnya Itu keterangan si Dede ini benar gak itu? Tidak benar Pak Keterangan si Dede itu tidak benar Pak Tidak benar ya? Iya Sama sekali Pak Rudiana Sama sekali itu tidak benar Tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah Pak Dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah Pak Oke Nah satu lagi Saya dengar itu saudara Aeb kata dia ya Kata dia saudara Aeb itu Meminta dia untuk mengantar ke Polsek atau Polres kan gitu Nah terus tiba-tiba sampai di Polsek Kamu jadi saksi gitu Tidak benar itu juga Pak Nah nanti kamu ikuti saya aja Nanti kamu bilang begini, 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 begini Jadi dia mengikuti Aeb dan Rudiana katanya Benar gak itu? Tidak benar Pak Itu semua bohong Pak Jadi gak benar bahwasannya Aeb mengarahkan Dede ini untuk memberikan keterangan ya? Tidak benar Pak Nah pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu Dede melihat gak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat Pak Melihat ya? Jadi di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya Pak Jam 10 malam itu saya kebetulan beli rokok sama beliau Pak Kenapa kata dia tidak melihat sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran Nah disitu makanya saya sempat bingung juga sama Dede Kok dia bisa merubah keterangan Pas ketemu Dede Mulyadi Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga Pak oleh di Pores Kerawang Itu oleh dari Kapolda juga Cuman diperiksanya di Pores Kerawang Pak Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu Pak Jadi pas ketemu Kang Dede Mulyadi ini Pak Dia merubah keterangan Pak Makanya saya bingung kayak seperti ada sesuatu gitu Pak Ini di Pores Kerawang dia terkait apa dia? Saya gak dipanggil Pores Kerawang Kebetulan yang manggil bukan dari Pores Kerawang Pak Yang manggil dari Polda Cuman di ininya di Pores Kerawang Jadi sekalian jemput saya di Cikarang Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi Gelar bicara yang tajam Ini kan kebohongan dong Mengepas fakta demi fakta Dan mendorong pencarian solusi Serta investigasi yang mengungkap kebenaran Rosi Satu Meja The Forum Sapa Indonesia Malam Nilu ikuti semuanya bersama Kompas TV